Pada hari ini tanggal 19 Desember 2019 Kantor Kementerian Agama Tabalong didukung Bank Mandiri Syariah Tabalong menggelar sunatan masal gratis pada 19 Desember 2019 Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-74 Sunatan masal ini merupakan kegiatan rutin Kementerian Agama Tabalong dalam memperingati Hari Amal Bakti Kemenang Kepala Kantor Wilayah Kemenang Tabalong Taufik Rahman mengatakan tahun ini sunatan masal diikuti 45 peserta yang berasal dari perwakilan Raudatul Adfal, Madrasaib Tidaya, serta anak sekolah lainnya Ini merupakan hari ini akan dilaksanakan sunatan masal dalam rangkaian Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-74 dan ini atas bersama dengan Bank Syariah Mandiri yang dananya sepuluhnya disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Branch Manager Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjung, Bayu Supriyatno menuturkan pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik tidak hanya di bidang jasa tetapi juga di bidang bakti sosial seperti sunatan masal Kami terus meningkatkan kebiasaan terutama Kementerian Agama Kabupaten Kabbalah dan Satria-Satria agar dapat memberikan yang terbaik terutama di bagian pelayanan, keuangan, kebiasaan setelah kita memberikan juga untuk kegiatan yang bersifat umat maupun bersifat bakti sosial seperti 8 hari ini yaitu sunatan masal bagi siswa-siswa-siswa terutama di belsatker-satker Kementerian Agama Kabupaten 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 Selain kegiatan bakti sosial sunatan masal Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjung juga mempublikasikan ATM baru di depan kantor Kementerian Agama Tabalong dengan harapan dapat memudahkan masyarakat terutama pegawai kemenak Tabalong untuk melakukan transaksi keuangan Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan